Shalom Bapak-bapak saudara Kita melanjutkan pelajaran kita Tema kita masih gereja Dan ini sudah yang kelima Kita akan membahas gereja Yang disimbolkan Ini masih simbol gereja ya Oleh Kemah Musa Ya Ini Tentu kita tidak bisa Bahas semuanya Jadi dalam Kemah Musa itu Ada beberapa peralatan Yang merupakan Suatu pengalaman Bersama dengan Tuhan Ya Jadi disini ada Ada Apa Apa Peralatan ya Ada disini Mesbah tembaga Ya Itu pengalaman Ada juga bejana pembatuan Mejarotium jukan Ya dan macam-macam Nanti itu sebentar dulu ya Kita mau Membahasnya Dengan cara Membandingkan Kemah Musa Dengan hari raya Orang Israel Plus Dengan Upah ya Para pemenang Jadi kita wahyu Ya nanti saya akan Bacakan aja secara singkat Tapi kita akan bahas Hanya beberapa Poin saja Tapi sebelumnya Kita coba dulu ya Kembali Mengulang Mengapa Gereja Dalam arti sebenarnya Udah denominasi ya Sudah menjadi seperti Organisasi keagaman saja Banyak anggotanya Tidak mengalami Pengalaman Dengan roh kudus Ya Makin tua Organisasi itu Biasanya Makin Makin sedikit Umat Tuhan yang Yang mengalami Pengalaman dengan roh kudus Ya Makin tua Gereja itu Denominasi itu Biasanya begitu ya Sehingga Pengalaman-pengalamannya Hanyalah merupakan Ritual Keagamaan ya Ya datang aja lah Hari minggu Apa sebuahnya ya Dengar kotbah Nyanyi Tapi Atau merayakan Perayaan-perayaan Yang bahkan Yang sekarang Kurang dipahami Orang sekarang Merayakan pasca Coba dulu nanti Kita akan melihat Sebenarnya Apa sih Pasca itu Ya Jadi mengalami demikian Ini saya perlu ulangi lagi Kejatuhan gereja Karena Akibat daripada Kejatuhan gereja Ini ada dua Ya akibat Itu adalah Tidak menjadi saksi Atau sangat lemah Sekali gereja itu Menjadi saksi Kedua Tidak mengalami Pengalaman dengan roh kudus Ya Pengalaman-pengalaman Yang begitu banyak Nanti akan saya bacakan Ini Kita mulai dulu ya Kejatuhan gereja ini Prinsipnya Itu para pemimpin Menggeser Otoritas roh kudus Sebenarnya tahu Dari kitab Capa Pasal 20 Paulus bilang Dari antara kamu Ada beberapa orang Yang dengan Ajaran palsu Menarik murid Kepada diri mereka sendiri Sehingga umat Tuhan Karena umat Tuhan Itu kalah Oleh pemimpin ini Karena pemimpin ini Pasti punya pengalaman Pasti punya pengetahuan Barangkali sekolah Teologi Di tempat yang bagus Sebagainya Sehingga Ditarik begitu Sehingga umat Tuhan Tidak fokus Kepada roh kudus Tapi fokusnya Kepada para pemimpin Organisasi Ritual-ritual Dan sebagainya Para aturan Pemimpin ini Itu yang menyebabkan Umat Tuhan Tidak konek Langsung Dengan roh kudus Akibatnya Jadi ada dua Tadi saya bilang Umat Tuhan Menjadi saksi Yang sangat lemah Sekali Kedua Saksi dalam Berani Beritakan firman Tuhan Baik Tidak baik Waktunya Ini saksi Karena di kitab Rasul itu jelas Saksi itu Cirinya Berani Beritakan firman Baru nanti Ada banyak lagi Mujizat-mujizat Tuhan bikin Jadi kenapa Jadi akibatnya Tidak berada Menjadi saksi Yang efektif Kedua Umat Tuhan Tidak mengalami Pengalaman bersama Dengan roh kudus Sehingga umat Tuhan Hanya mengikuti Ajar ritual Ritual keagamaan Nah Baik saudara Ini Kita di Kema Musa Ini semuanya Peralatannya itu Merupakan Apa ya Merupakan Simbol Daripada pengalaman Demi pengalaman Ini Saya Samakan dulu Ini Kema Musa Ini sebelah kirinya Ini hari raya Orang Israel Yang disini Pengalaman para pemerintah Saya bacakan lagi ya Dengan ayatnya Kalau mau nanti Itu bisa saya akan kirim Lewat email ya Yang pertama Mesbah Tembaga Kalau saudara bisa lihat Ini gambarnya nih Ini gambarnya Ya Mesbah Tembaga Ini yang disini ya Nanti ada berjana Pembasuan Terus masuk ke ruang kudus Ruang lakudus ya Jadi yang pertama Mesbah Tembaga Ya Kita dari keluaran 27 Padangannya Ini pasca Kalau dengan hari raya Dan Kalau dengan para pemenang Padangannya ini Adalah Pond kehidupan Wahyu 2 ayat 7 Demikian juga Penjalan pembasuhan itu Padangannya roti Tidak beragih Ini kematian kedua Terus juga Meja roti Unjukkan Baru Kaki dia emas Baru Mesbah Pembakaran ukupan Baru Tabut perjanjian Ada Tutup perdamaian Awan Kemuliaan Cuman dari 3 Kalau peranian Hucain juga itu Tiga intinya Pasca Pentakosta Kabernakel Dan Kalau Yang disimbolkan oleh Kenan Musa Pasca itu Seperti mesbah Tembaga ini Kemudian Pentakosta itu Kakidian Gereja itu Lahirnya gereja Rukudus turun Pada hari Pentakosta Ada Kakidian disini Kabernakel Tabut perjanjian Penyatuan Oneness ini Antara kita dengan Bapak Nah Mari kita melihat dulu Pengalaman Pasca dulu Atau Mesbah Tembaga Sebenarnya Mesbah tembaga Berjalanan Pembasuhan Dengan Meja roti Sajian Meja roti Unjukkan Tiga itu Pengalaman itu Kita masukkan dulu Kedalam Pengalaman Pasca Nah Pasca ini Sebenarnya apa ini Karena Baru kemarin Kita Merayakan Pasca Saya pun Kadang-kadang Bingung ya Kenapa sih Kok Pasca Dirayakan Begitu Itu kan Peraturan Yang Tuhan Buat Antara Yahweh Dengan Bangsa Israel Dari Perantai Musa Kita gak ada Urusan dengan itu Urusan kita Nanti Penggenapannya Karena melalui Yesus Terjadilah Penggenapannya Anak Domba Pasca Kita itu Yesus Tak perlu kita Kaitkan dengan Pasca Kita harus Tahu dulu ini Penggenap Realitanya Ini apa Jangan Simbol-simbolnya Yang kita Rayakan Realitanya Yang harus Kita rayakan Nah Pasca itu Ceritanya begini Ini orang Israel Waktu itu kan Di Mesir Orang Israel Perbudakan Itu Ada tulah Ke Sepuluh Masih Anak Sulung Anak Ayang Sulung Anak Orang Maupun Hewan Tapi Tuhan bilang Kalau Kamu Masing-masing Keluarga Potong Lomba Lomba Pasca Pasca itu Pas Perkeluarga Kalau keluarga Tau kecil Yang bisa Dua keluarga Gabung aja Jadi Diposong Lomba Pasca Darahnya Disempel Di depan Pintu Kusen Kusen Satu Dua Tiga Kusennya Jadi Kalau Malaikat Maut Lewat Kalau Di orang Mesir Keluarga Mesir Tidak Ada Darah Masuk Malaikat Maut Bunuh Anak Sulung Kalau Keluarga Israel Karena Malaikat Lihat Darah Tidak Jadi Masuk Lihat Jadi Pasover Melewati Itulah Dia Dan Tuhan Bilang Kau Harus Layakan Itu Tiap Tahun Pasca Di Jerusalem Makanya Orang Israel Tiga Kali Datang Ke Jerusalem Pertahun Melaikan Pasca Pantai Kosa Tabernakel Yang Disimbolkan Disini Dengan Mesbah Tembaga Berjana Pembatuhan Mejarotif Kemudian Yang Berikut Pantai Kosa Kapidian Mesut Kurang Berjanjian Kemudian Yang Di bawahnya Ini Tutup Pernamaian Awan Kemuliaan Nah Jadi Penggenapannya Apa Untuk saat ini Bagi kita Bagi gereja Perjanjian Baru ini Penggenapannya Adalah Karena Kematian Kebangkitan Yesus Yesus Memberikan Roh Pada Murid-murid yang Menghembusi Ini dia Joanas Pasal 20 Saya bacakan Sesudah Yesus Bangkit Karena Pasca itu Digenapi Oleh Yesus Dengan Cara dia Menjadi Domba Pasca Dengan Mati Dan Bangkit Dia Bisa Mengebusi Murid-muridnya Roh Bukan Naik ke Sorga Nanti Lain lagi Naik ke Sorga Itulah Pantai Kosta Dia duduk Sebelah Kanan Bapak Tapi Ini dia Baru Masih Bangkit Belum Naik ke Sorga Duduk Sebelah Kanan Belum Dengan Kebangkitannya Itu Dia menjadi Roh Pemberi Hidup Ini dia Joanas 20 Ayat 22 Dan Setelah berkata Demikian Ia Mengembusi Mereka Dan berkata Terima Roh Kudus Jadi Roh Kudus Sudah diterima Oleh Murid-murid Sebelum Petakosa Yaitu Pada Hari Pasca Kemahian Dan Kebangkitan Istri Sebagai Domba Pasca Kita Jadi Realita Daripada Simbol Pasca Ini Yang merupakan Di sini Mesbah Tembaga Kalau dalam Kenang Musa Mesbah Tembaga Banyalah Pembasuan Menjaruh Keunjukan Itu Pengalaman Ini Adalah Menerima Roh Pemberi Hidup Artinya Kita Mengalami Mendapat Hidup Yang Namanya Doe Istilah Yunaninya Kehidupan Yang Yesus Miliki Dia bilang Dalam Jalan 10 Kalau Aku Datang Supaya Mereka Mempunyai Doe Life Itulah Dia Pada Pasca Digenapi Jadi Kita Nggak Perlu Lagi Melayakan Pasca Nggak Perlu Apa Urusah Kita Dengan Pasca Itu Kan Perayaan Orang-orang Katolik Yang Bikin Itu Berhala Juga Itu Ada Dewi Seri Dewi Kesumburan Orang dari Apa Dulu Suka Merayakan Dewi Kesumburan Yang Namanya Austro Dewi Austro Di Berasal Kata Easter Pasca Waktu Itu Kebangkitan Musim Semih Dari Musim Gugur Musim Semih Bangkit Dia Makanya Ada Telor Berhala Itu Semuanya Dicocok Cocokin Ke Kristenan Udah Jatuh Kalau Udah Jatuh Gereja Macam Dimasukin Makanya Pelacur Kenapa Kalau pelacur Tau Dapat Benih Dari Banyak Pria Masuk Benih Masuk Benih Macam Benih Berhala Benih Benih Masuk Nah itu Orang Prosesan Ikut Ikut Enggak Mengerti Yang kita Bilang Penggenapan Daripada Pasca Itu Adalah Ketika Yesus Mengembusi Muridnya Dengan Roh Kudus Roh Pemberi hidup Disitulah Murid-murid Lahir Baru Itulah Pengalaman Yang disimbolkan Di Kemangusa Ini Mesbah Tembaga Becana Pembasuhan Dan Meja Roti Untukan Gereja Harus Mengalami Itu Yang namanya Gereja Ya Karena Kemah Musa Ini Simbol Gereja Ini dia Musih Ngarami Ini dulu Di Pengalaman Pertama Ini Di Pelasaran Ya Ada Mesbah Mesbah Tembaga Ada Becana Pembasuhan Nanti Baru Pantekosa Ruang Kudus Baru Ruang Kudus Sabernakal Itu Jadi Pasca Sudah Digenapi Tak Perlu Lagi Kita Rayakan Dan Kalau Kita Memerayakan Harus Merayakan Pergamuan Yang Isif Bilang Pergamuan Kudus Yang Isif Bilang Inilah Daraku Kawan Inilah Rotini Tubuhku Peringatan 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 Mencari Peringatan Mencari Peringatan Jangan Kau Raya Tentas Kau Lagi Terima Terima Hubungannya Jadi Firman Tuhan Yang Disuruh Kita Lakukan Yang Tidak Disuruh Kita Lakukan Ini Gereja Yang Cacu Itu Begitu Ya Ikut Ikutan Penyembahan Berhala Ya Jangan Ikut Umat Pilihan Tuhan Kita Sudah Mengalami Penggenapan Pasca Ya Itu Kita Mengalami Lahir Baru Loh Pemberhidup Menghembus Datang Kepada Kita Oke Ini Yang Pertama Kemudian Pantai Kosa Kemang Musa Disimbolkan Pengalaman Kakidian Gereja Ini Sebenarnya Kalau Dirinci Tidak Abis Abis Ini Pengalaman Ruhan Ini Ini Pemakaran Lukupan Sama Pantakosa Pantakosa Ini Pantakosa Itu 50 Hari Setelah Pasca Penta Jadi Setelah Yesus Bangkit Dia berikan Ruh Pemberhidup 40 hari Dia Menyatakan Diri 10 Harinya Dia Di Surga Duduk Sebelah Kanan Bapak Yesus Itu Jadi Kusbah Petrus Yang Di Hari Pantakosa Itu Duduk Sebelah Kanan Bapak Yesus Dinerima Ruh Kudus Dari Bapak Itu Ruh Bukan Ruh Kudus Ruh Kudus Maksudnya Tapi Bukan yang Ini Bukan Ruh Pemberhidup Ini Ruh Kudus Yang Akan Memberikan Energi Atau Kuasa Kepada Murid Untuk Menjadi Saksi Kisah 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 1 Ayat 8 Kamu Akan Menerima Ruh Kudus Kamu Akan Menjadi Saksiku Kalau Kamu Menerima Ruh Kudus Menjadi Saksi Di Jerusalem Julia Samaria Maupun Menjumbungi Jadi Ketika Ruh Kudus Turun Ini Pengalaman Lahirlah Gereja Yang Dibilang Kakidian Menjadi Saksilah Murid Murid Tuhan Yang 120 War War Ruh Ruh Kudus Memberikan Energi Dunamis Wasa Energi Energi Itu Selalu Kemampuan Melakukan Usaha 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 Menjadi Saksi Dengan Memberitakan Saksi Mengulang Lagi Dia Lihat Dia Alami Dia Terima Dia Sampaikan Murid Murid Melakukan Itu Yang Biasanya Di gereja Mula-mula Mereka Menyaksikan Kebangkitan Tapi Sebenarnya Bersakit Dita Nisus Pengalaman Bersama Dengan Nisus Sudah Luar Biasa Ini Energi Yang Diberikan Ruh Kudus Ini Karena Gak Dikeser Pemimpin Belum Gereja Belum Casu Jadi Ruh Kudus Masih Berkuasa Di Kisah Para Rasul Ada 70 Istilah Istilah Berkasalah Roh Bisikan Roh Roh Melarang Wah Semuanya Penuh Roh 70 Dan dalam 200 tahun Tanpa Gedung Tanpa Organisasi Tanpa Apapun Yang ada Sekarang ini Gereja Gereja Sudah Menaklukan Dunia Yang dikenal Pada Jamannya Dalam 200 tahun Kenapa Karena Pengalaman Ini Roh Roh Kudus Yang memberikan Tenaga Tapi harus Simbang Ini kita Ini Di Pasca Itu kita Merima Roh Pemberi Hidup Hayat Hayat Inilah Kalau dia Bersumbuh Dia masih Benih Yang kita Terima Masih Benih Perlu Bersumbuh Di dalam Benih Hayat Inilah Terkandung Kasih Sukacita Damai Catera Kristus Sabaran Kemurahan Kebaikan Kristus Ya Kemurahan Kasih Sukacita Damai Sabaran Kemurahan Setiaan Kemalemutan Penguasaan Diri Kristus Ini semua Terkandung Karakter ini Di dalam Benih Hayat Nah Kalau Hayatnya Bertumbuh Aku datang Supaya Mereka Mempunyai Hidup Dan Mempunyainya Dalam Segala Kelimpanannya Bertumbuh Bertumbuh Hidup Hidup Kelimpahan Tidak ada Hubungannya Dengan Materi Hayat Bertumbuh Akhirnya Kita Kelimpahan Kasih Sukacita Damai Catra Sabaran Merahan Baikan Setiaan Kemalemutan Penguasaan Diri Bertumbuh Barulah Kita Pencahosa Bersaksi Berani Sampaikan Firman Tuhan Dan Ada Tuhan Bikin Mujijat Tuhan Teguhkan Firman Dengan Mujijat Dengan Tanda Itu Bagian Tuhan Yang Kita Sampaikan Jadi Simbang Karakter Musi Beslub Keperan Yang Beritakan Firman Juga Musi Beslub Inilah Gereja Musinya Begini Yang Disimbolkan oleh Kemangusani Mesbah Tembaga Berjana Pembasuhan Ya Mejaroti Unjukan Ini Pasca Ya Kalau Pasca Kota Ruang Kudus Kaki Dian Mesbah Pembakaran Kukupan Itu Dia Gereja Seharusnya Sebelum Jatuh Kemudian Satu Lagi Terakhir Ini Disini Ada Tabut Perjanjian Itu Yang Ada Di Ruang Mah Kudus Tabut Perjanjian Simbol Pengalaman Apa Ini Ini Pengalaman Penyatuan Kapan Terjadi Ketika Roh Turun Kembali Roh Di Akhir Jaman Ini Roh Yang Tidak Terbatas Akan Turun Membuat Kita Mengalami Penyatuan Dengan Bapak Mari Lihat dulu Ayatnya Di Roma Roma Pasal Apa Mari kita Lihat Ayat 19 Sebab Dengan Sangat Rindu Seluruh Makhluk Menanggikan Saat Anak 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 Saat The Manifestation Of The Sons Of God Sampilnya Putra Putra Elohim Karena Roh Yang Tak Terbatas Itu Turun Jadi Roh Tiga Kali Turun Pada Hari Pasca Membuat Lahir Baru Pada Pantai Kota Memperlekapi Murid Menjadi Saksi Di Sini Di Bumi Terjadi Penggenapan Tabernakal Atau Penggenapan Tabut Perjanjian Mata Gereja Mengalami Pencurahan Rokudus Akhir Zaman Yang Membuat Tampil Putra Putra Elohim Untuk Apa Untuk Memulihkan Segala Sesuai Ini Yang Terjadi Ya Itu Yang Kita Rindukan Datanglah Tuhan Inilah Kedasangan Tuhan Ya Kedatangan Tuhan Pertama Di Pasca Itu Kedua Di Pantai Kosta Ketiga Ini Saya Udah Bikin Videonya Terilogi Kedasangan Tuhan Jadi Sudah Datang Secara Jasmali Bukan Begitu Nah Ini Ngajar Ajaran Mengawur Ini Saya Udah Bikin Duga Kedasangan Tuhan Jadi Kesimpulannya Gereja Yang Disimbolkan Oleh Kemah Musa Tema Kita Kali Ini Adalah Gereja Yang Mengalami Pengalaman Bersama Dengan Rokudus Dengan Mesbah Kembal Itu Yang Sama Pasca Terlalu Pemberhidup Itu Disimbolkan Oleh Mesbah Sembaga Bejana Pembasuhan Menjau Rizun Juga Kemudian Pengalaman Berikut Pente La Costa Yang Memberikan Kemampuan Bersaksi Kaki Dian Mesbah Pembakaran Kupa Kemudian Yang Akan Kita Alami Lagi Nanti Disimbolkan Oleh Tabut Perjambian Tutup Pendamaian Dan Awan Kemulia Jadi Christ In You The Hope Of Glory Kita Akan Dipenuhi Dengan Kemuliaan Dari Dalam Keluar Termanifestasi Nah Ini Kedatangannya Yang ketiga Gak 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 Inilah Terlalu Banyak Ini Ajaran Ajaran Palsu Yang Membuat Kita Jadi Gak Gak Fokus Pada Pengalaman Rohani Bersama Dengan Roh Kudus Sekian Lagi Puji Tuhan Ini Nanti Sambung Yang Ke Gereja Kenang Ketujuh Saya Berharap Yang Ketujuh Selesai Kita Akan Belajar Gereja Sebagai Komunitas Petrus Gereja Sebagai Komunitas Paulus Dan Terakhir Gereja Sebagai Komunitas Johan Puji Tuhan Haleluya Amin